Sekarang mari kita membuat simulasi Pertama kita deal dulu, kita maunya tipenya apa ini simulasinya Saya ambil simulasinya 3 dimensi ya Karena kita kan banyak makanya 3 dimensi ya Berarti dia, kita ingin periodic boundary condition Kenapa harus periodic, gampangnya gini Kita punya besi ukurannya 1 cm Ada berapa atom tuh? Banyak Masa kita mau simulasiin jumlah atom yang kayak gitu? Kan gak mungkin Kebanyakan laptop kita bisa jempol Atau super komputer juga buat apa? Nah perlu kita melakukan boundary condition Jadi boundary condition itu nanti akan mengulang bentuk yang sama Sehingga kelihatannya banyak Gampangnya simpelnya begitu aja dulu Kalau mau lebih dalam lagi tentang efek boundary condition ada lagi Cuman basic dasarnya gitu aja Oke ya Terus Lamps itu ada Satuan-satuannya Kita mau pakai satuannya apa gitu Itu juga perlu Satuannya kita mau Yang Panjang tuh satuannya angstrom Atau mau pakai satuan yang lain Itu bisa Ya Jadi kita tuh yang udah pasti itu adalah kita lihat juga yang bagian situ Yang ketiga yang harus kita pikirkan itu Ini simulasinya ini atomnya jenisnya apa? Pakai muatan gak? Gitu Kalau tersof itu gak pakai muatan Kalau reaks Ya Reaks FF sebenernya ya Reaktif apa gitu ya Itu pakai muatan Kolom pakai muatan Gitu Itu beda lagi jenis atom yang mau kita bahas ya Jadi ada tiga poin Harus kita definisiin tuh Yang pertama adalah Boundary condition ya Kita mau berapa dimensi gitu Terus Satuan Sama Ya tadi ya Nah Cara buatnya oke Mari kita Saya praktekin ya Cara buatnya Saya biasanya ingin yang rapih-rapih Jadi Saya buat sebuah folder baru Ini folder project ini Saya sendiri yang buat Ya folder project ini saya sendiri yang buat Ini contohnya Ada Ada folder baru ya Folder saya Buat sendiri gitu Tapi saya gak mau buka yang itu Kita fokus dulu Saya ketik disini namanya basic ya Terus saya buat sebuah file baru Sorry Saya pakainya Ubuntu 1710 Jadi yang Open new filenya itu Dihapus karena ada bug ya Jadi Saya mau gak mau harus pakai terminal buatnya Touch Misalkan saya mau bikin yang FE ya FE ya FE .in Mau in.fe terserah Lams pokoknya bisa baca gitu aja ya Udah Nah jadi ini terus saya buka Masih kosong ya Masih kosong ya Jadi saya lihat komennya yang dibutuhin itu Cara Makainya gimana Tadi saya perlu atom style ya kan Saya perlu atom style Atom style itu cara gunanya Eh itu angel style Sorry 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 Maklum Faktor U Faktor U Faktor U Faktor U dan faktor ketampanan Itu yang jadi masal Oke Udah Jadi Cara menggunakannya Tulis atom style Terus style nya apa gitu ya Contoh Saya mau pakainya Atom style Karena saya itu Makainya bukan yang Apa yang Muatan ya Jadi saya perlunya yang Atomic aja Kalau Bodi itu kayak gimana nih ada keterangannya Kalau Atomic Itu hanya default value aja Hanya default value itu cuma Atraktif revulsif Ya atraktif revulsif aja Selesai Tapi kalau bodi ada inersia Ada mass Berarti kalau bicara mass Berarti kita berbicara graffiti ya Beda Jadi saya Atomic aja Kalau angel Berarti harus ada bond Kalau kita pakai tersop Ada beda Tersop itu sudah build in angel Jadi Bond nya itu Amma Angel nya itu Udah build in Jadi kita jangan Jangan pakai Lagi Tipe bond Kalau kita pakai tersop Tersop Rebo Reax itu Jangan Sebaiknya jangan Jadi Saya ketik disini Atomic Gitu Style nya Oh ya sorry Harusnya ada Apa namanya Mana tadi Nah ini contohnya Atomic Oke Contoh Cara penggunaannya Gitu ya Nah itu saya udah buat Lalu kemudian Saya ketik boundary Apa saya Itu kalau saya gak salah ya Karena saya juga gak hafal Saya tidak perlu menghapal semuanya Karena sudah ada di dokumentasi Nah P itu artinya periodik Ya Saya contohin yang gampang dulu aja Yaitu periodik Terus Buktinya periodik Dimana nanti akan saya tunjukin juga Pakai Ofito Sama VMD ya Tapi lebih enak Menunjukin periodik itu Pakai Ofito Jadi Periodik itu lambangnya P Ya Disini ada periodik X, Y, Z Ya kan Jadi saya bikin aja periodiknya P, P, P Kalau P sama P itu artinya pulang pergi ya Kalau P, P, P bukan P3 Lain Kita bukan bicara P3 Ntar disini tulisnya PDI Lagi abis ini Hahaha Gerinda ya kan Lamyang Lamyang Yang terbaru saya mah Yang terbaru Sebenernya kalau yang ini masih yang standar Jadi bisa pakai yang biasa Nah ada lagi yang S gitu Untungnya disini gak ada yang I ya Jadi nanti takutnya abis PS abis itu Itu partai baru yang lagi Aduh gitu Nanti cangkainnya semua partai baru lagi ya Abang-abang anak muda ya gitu ya Aduh Kayaknya Aduh Aduh Nah kita lanjut lagi Aduh Yang mana yang ini Oh Terserah Bebas Bebas Gitu ya bebas Mau di spasi mau gak bebas Tapi kalau kita Berbicara Apa itu ya saya lupa Aduh namanya Jangan salah Saya tiba-tiba lupa Hahaha Saya tiba-tiba lupa Berarti gak boleh disebut Berarti kalau disebut Nanti kan Membicarakan keburukan Satu topik Bahaya Oke tadi apa tadi Yang belum Yang belum Unit ya Unit Unit Kalau gak salah pakai S Kalau gak salah Karena dia lebih dari satu unit Yang di input Jadi unitnya itu Kita lihat U U U U U Nah ini unit Unit Terus style nya apa Nah ada LG Ada real Ada real Ada metal Nah ini Ini kumpulannya nih Ini kalau metal Mesh nya itu satuannya Gram per mol Gampangnya gini Kalau kita pernah belajar waktu SMA Itu ada Atom relatif ya Oke itu nilainya sama kayak atom relatif Ya kalau hidrogen itu sekitar Satu koma berapa gitu kan Gitu sama Jadi pikiran kita sekarang kita persempit aja atom relatif aja Gitu Nah distancenya itu angstrom Kenapa Ini style metal yang mana lain Kan tadi yang BZMG Baru atomik style Ini style metal yang mana Oh ini nama ini doang Nama Nama unit doang Jadi unit Nama unit metal itu Bukan metal ya Nama unit metal Nama unit metal nya itu terdiri atas kumpulan ini nih Yang nilainya Kalau temperatur itu kelvin Tapi kalau kita pakai unitnya itu real Ya kan Timenya aja femtosecond Sedangkan yang Metal Picosecond Gitu Jadi kita harus ngerti dulu Kita makanya apa Ya Nah saya biasanya makanya dua Kalau enggak real Kalau enggak Metal Gitu doang Kalau saya emang makanya Oh C5 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 Jadi saya bisa Tulis disini unitnya metal Biar enak gini Nah kalau saya kasih tanda pager Itu berarti gak dibaca perintahnya ya Sama lens Ya Ini saya sebut aja Adalah Setting Simulasi C5 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 C6 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 C5 C5 Terima kasih.